selamat siang teman teman ketemu lagi dengan hobi kayal hari ini mancing lagi hari ini sendiri menghujungi sepot bagus ini sepot kandang pasiran namanya sepot itu cukup luas sekali kalau 200 orang saja bisa mencukupi teman sampai sana bisa buat mancing di belah sana sampai sana kiri di belah kiri sampai sana seperti juga pendek ada yang nanti kalau dapat ikan bisa turun ke situ teman-teman itu lima meter bisa bawah itu lima meter juga bisa dari atas ini sekitar 10 meter teman-teman 10 sampai 15 meter seperti indah banget temen-temen seperti kandang pasiran itu di belakangnya ada tebing tinggi ada hutan-hutannya kalau buat menginap teman-teman disini juga berpadunya jangan halus-halus sekali enak dikasih tindah-tindah tapi buat teman-teman kalau disini gelombangnya tinggi lebih baik jangan kesini lihat dulu kondisi air mungkin dua ke bawah bisa manting di sepot sini kalau dua meter ke atas lebih baik jangan cari sepot yang lain karena disini airnya bisa naik biasanya naik dari sebelah kanan itu lewatnya sebelah sini teman-teman ini basah nanti kalau gelombang tinggi oke teman-teman kita langsung prepare-prepare semoga di sepot sini nanti ada sambarannya babon teman-teman ini sepotnya jarang orang tahu disini mungkin orang lokalan aja yang sudah tahu sepot ini biasanya itu predator besar-besar di sini yang makan karena orang luar apa itu luar daerah mungkin jarang yang tahu ini sepotnya ini sepotnya agak tersembunyi tapi sepotnya bagus sangat bagus buat main castingan dasaran pelampung semua oke teman-teman yang namanya di namakan sepot kandang pasiran nih ini alasan temen-temen di sini ada lengkean di sini ini dulu kata orang-orang dulu di sini itu rumahnya pasiran temen-temen kandang pasiran yang dinamakan kandang pasiran ini alasannya ada salah sana bukan sekedar menamatkan sepot temen-temen di sini ada lengkean di sini kata orang-orang dulu di sini itu banyak pasiran rumahnya pasiran makanya di spot sini dinamakan kandang pasiran temen-temen Hai pot ele istimewa di belas sana sampai sini ada mungkin hampir 50 meter lebih temen dari sana ke sini makanya kalau airnya bagus di sini itu Hai 20 50 sampai 100 orang aja mencukupi ini ini temen-temen bagus kan spot yang istimewa super istimewa belah sana itu pantai atau namanya gua temen-temen sebelah sana gua kalau di sebelah sana kelihatan ada gunungnya itu pantai ngeles terus sebelahnya lagi molly yang ujung sana itu kelihatan agak remang-remang di sebelah sana itu molly Hai ketinggian sepotnya ada yang bisa turun lima meter namun kalau kalau dapat ikan mudah bisa turun lima meter ini potif buah gue sangat istimewa ini sepot kandang pasiran sini temen-temen nah di belakang sini ada tepeng tinggi kok istimewa seperti batu-batunya sangat halus temen-temen ini bisa dikasih teindah ini temen-temen kalau buat menginap ya juga oke ini temen-temen seperti ke Alright kemudian 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 selamat menikmati tadi di sebelah sana saya uncal ternyata malahnya agen ini terlalu dangkal ini teman-teman kandungnya seperti padahal aku tinggal noles jenak ini langsungnya agen barusan aku uncal di sebelah sana teman-teman malah mino saya hanya jen ini mungkin lautnya agak dangkal ini menilai pakai mino mainan yang apa itu floating ini teman-teman cocoknya tapi pakai sinking jadi nyangkut di sekarang untuk seperti luas teman-teman seperti bagus banget ini pemandangannya juga oke seperti luas 200 orang mencukupi ini ketinggian seperti ya pendek tadi yang pakai mino sinking sudah nyajian satu teman-teman ini pasang leader lagi belum dapat ikannya sudah nyajian satu kita sambil ganti yang pakai popping ini tadi pakai mino yang sinking sudah nyajian satu ini aku tadi yang nyajian satu saya ganti proper ini siapa tahu nanti langsung ada samberan ini babon ini proper 40 gram ini teman-teman oke kita langsung lempar istirahat dulu lor tadi pakai mino sinking malah apa itu ngarangnya teman-teman saya ganti proper 40 gram masih belum ada samberan ini istirahat dulu ini sambil merokok dulu nanti kalau sudah selesai capek kita unca lagi teman-teman supaya nanti ada sambaran biar ada tombonya kesel ada pengubat lelah teman-teman istirahat sambil merokokan dulu teman-teman ya sudah nyajian satu ikannya belum naik teman-teman padahal ini spot-spot bagus rekomendasi buat pemain castingan nih spot ini ya agak ada yang 5 meter 10 meter 15 meter kalau luasnya ini 200 orang aja ini mencukupi tapi disini itu kalau mau cek mau kesini harus tahu gelombang dulu lihat kondisi gelombang dulu kalau 2 meter kebawah rekomendasi kesini kalau ke atas lebih baik jangan cari cari spot yang lain teman-teman karena disini itu kalau airnya itu apa itu tinggi gelombang tinggi ini bisa naik bisa dasah kuyuk belah disini terima kasih 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 ini teman-teman ini teman-teman pergantian yang ketiga ini yang tadi yang pertama warna empat warna malahnya teman-teman yang kedua gue pakai POPER ada 10 limparan belum ada yang nyambar ini saya ganti Mino Singking yang duel teman-teman, ini yang warna putih ini pergantian yang ketiga semoga nanti ada sah baratnya selamat menikmati lelah teman-teman mungkin hari ini saya enggak ada rezeki, enggak ada sampai tiga pergantian enggak ada respon mungkin hari ini enggak ada ikan yang minggir teman-teman untuk percobaan manti casting di sepat sini, aku rasa aku tutup sampai di sini, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai sampai ketemu di lain waktu di mancing berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati